selamat menikmati menggunakan satu kaleng yang bagaimana biasanya itu dilakukan oleh sahabat lainnya itu menggunakan dua botol untuk satu untuk layutan soda dan satu untuk layutan situm itu sendiri nah kali ini kita akan menggunakan kaleng yang berukuran 390 gram disini sahabat bisa mendapatkan kaleng ini di toko service AC itu biasanya banyak karena disini banyak ini kita tinggal hanya beli disitu dan sekalian regulator untuk tukar tutup aliran CO2 nya nanti nah kali ini yang kita butuhkan adalah kaleng dan juga regulator ada pun alat-alat tambahan yaitu suntikan dan juga corong untuk memasukkan soda dan situm ke dalam kaleng dan juga satu buah sendok susu yang saya gunakan nah untuk takarannya kita karena kita tidak ada ini kita menggunakan sebuah suntikan yang 20 ml ada beberapa cara untuk membuat larutan yang pertama itu situm dilarutkan terlebih dahulu terus dimasukkan dan yang kedua soda dan terakhir kita langsung menutup nah untuk kali ini kita bisa menggunakan yaitu memasukkan situm soda terlebih dahulu dan terakhir airnya di sini kita akan mengukur seberapa banyak soda yang kita gunakan yaitu harus apa ya di antara soda dan situm itu jumlahnya harus serak nah kali ini kita gunakan sebanyak 15 ml untuk diukuran sebuah alat suntik kemudian kita masukkan oh ya lupa kita masukkan ke dalam ini cowoknya saya buat sendiri untuk memudahkan memasukkan ini ke dalam botol karena lubangnya kecil jadi agak sedikit butuh waktu ya terus yang kedua kita takar dengan ini dengan sendok tadi sama kan dengan situm tadi ya untuk ukuan sodanya ya sebanyak 15 ml untuk diukuran suntik-suntikannya oke kita usahakan untuk ukuannya itu sama ya terus terlihat di 15 ml ya terus kita masukkan sama kayak seperti tadi ya ini buat tunjuk kita masukkan lagi sama kayak masukkan suara tadi oke 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 lanjut oke sudah bahan sisot sama sisotnya udah dimasukin misalnya kita basihin untuk di kaleng kemudian kita tutup dapat-dapat usahakan selamat mungkin karena ini buat tekanan tekanan tinggi tekanan tinggi ya oke disini dapat oke selanjutnya kita masukkan airnya ya melalui panifol yang disini memakai menggunakan suntik-suntikan oke tadi untuk ukuran ininya 15 ml berarti kita airnya menjadi 20 ml oke airnya udah 2 ml untuk memasukkan air itu harus cepat ya karena reaksinya itu langsung seketika itu juga jadi kita siap-siap untuk menutupkannya apabila selesai disuntikkan dua kayanya dimasukkan oke kita coba kita masukkan oke kita tunggu sebentar disini 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 udah kalengnya langsung dingin berarti reaksinya langsung dia udah terasa dingin selanjutnya kita pasang selang CO2 nya ya oke kita pesan pastikan selangnya dapat ya ini tidak ada kebocoran disini disini dingin banget tabungnya jangan lupa untuk valve ini kontrol bubble nya diisi air dulu setengah dari oke udah cukup segini ya atau kita bisa bisa kita tambahin lagi nah segini ya kemudian kita pasang ke selangi oke semua sudah terpasang kita bukakannya pelan-pelan ya oke belum terbuka oke kita buka pelan-pelan ya setelah kita buka ini dia ini dia ini dia hasilnya sangat-sangat biasa halus boleh kalian coba sangat-sangat halus bahkan langsung larut dia untuk suhu itu ada selamat menikmati di 31 ya semangat 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 halus bisa kalian lihat selamat menikmati untuk chisot tadi dengan ukuran 15 mili itu bisa bertahan 4-5 hari sesuai sesuai kebutuhan atau dari pengaturan kalian ya guys oke jangan lupa bantu subscribe jangan lupa aktifkan loncengnya untuk membantu saya semangat dalam membesarkan channel aquascape pokok selamat menikmati